Kemudian lagi bersama kami di Buletin Anyu Siang, Pemirsa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah sejumlah sekolah yang menggelar pembelajaran tetap muka mulai 1 Oktober bulan ini dengan jumlah keseluruhan mencapai 1.509 sekolah. Meski sempat ditemukan kasus positif COVID-19 di 6 sekolah saat pembelajaran tetap muka terbatas lalu, namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini tidak ada lagi kasus serupa jika semua pihak menerapkan protokol kesehatan ketat. Kegiatan pembelajaran tetap muka di Ibu Kota terus berlanjut meski sempat ditemukan kasus positif COVID-19 di 6 sekolah. Dan hari ini, Jumat 1 Oktober, Pemprov DKI menambah jumlah sekolah menjadi 1.509 sekolah dari sebelumnya yang hanya 610 sekolah, dari tiket sekolah dasar, SD, hingga sekolah mendengar atas atau SMA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini proses PTM nanti akan berjalan lancar. Asalnya, semua pihak, baik guru, siswa maupun orang tua menerapkan protokol kesehatan ketat dan disiplin. Memang kita akan menambah ya jumlah sekolah untuk PTM. Tentu yang paling penting adalah ke depan kita pastikan semua dapat melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, patuh, taat, dan bertanggung jawab ya. Kita belajar dari tujuh kasus sekolah sebelumnya, itu lebih banyak ternyata terpaparnya bukan di sekolah. Pembukaan sekolah sempat tertunda selama tiga hari lantaran adanya asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK di tingkat SMA. Dari Jakarta, Ranisan Jaya, Anius melaporkan.